Terima kasih pemirsa dan waktunya di Topik Siang. Tepat di hari ulang tahunnya, Sri Sultan Hamengkubwono ke-10, Senin pagi tadi telah menikahkan Putri Bungsunya Gusti Kanjeng Ratu Bendoro dengan menantunya Kanjeng Pangeran Hari Uyudanegara. Dengan menggunakan bahasa Jawa Kraton, proses akad nikah berlangsung hikmat. Prosesi akad nikah pernikahan agung Kraton di Jakarta berlangsung di Masjid Paneten. Dan ini hari, para api dalam buku pimpin persiapannya. Sekitar pukul 7 pagi tadi, proses akadiknya diawali oleh Sri Sultan Hamengkubwono ke-10, Niba di Masjid Paneten dengan terlihat mengelakkan pakaian kebetarannya. Di dalam hal kemudian, adik Sultan Gusti Bendara Pangeran Haryo Prabu Kusuma tampak tiba setelah memanggil penghulu dan menjemput pengantin kriak Kanjeng Pangeran Haryo Uyudanegara di Bangsaul 5 nganti. Dilihatulah adik Sultan lainnya Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadi Winoto dalam rombongan. Dengan menggunakan bahasa Jawa Kraton kuno, Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 menikahkan Kanjeng Pangeran Haryo Uyudanegara dengan putri bungsunya Kusti Kanjeng Ratu Bendara yang disaksikan oleh penghulu Kraton KRB Dipo Niningra. Bagi belum lama mempelajari bahasa Jawa, pengantin pria terlihat lancar ketika mengucapkan pijam abu. Kanjeng Pangeran Haryo Uyudanegara S.E.N.S.I. Bintang Meniko Nistoakan, Gauh Timbalan Dalam, Gusti Kanjeng Ratu Bendara B.A., Kanti Mas Kawin, Kitab Suci Al-Quran, Perangkat Salat, S.A.R.P.O.J.O.K.Yopuniki, Salajungipun, Nyadang Berkat Pangeran Haryo Uyudanegara, akan dipertemukan dengan mempelai wangitanya Gusti Kanjeng Ratu Bendara di Bangsa Pencana dalam upacara pangi. Pencananya segini matamu VGIT seperti Presiden Sulubomang Widiono, Jabat Ingi Negara maupun sambung dari negara sahabat dijadwalkan curut hadir ikan prosesi pangi. Datosa Suparma dan Siti Pemukas melaporkan dari Yogyakarta.